Ini namanya Pasar Gedang Lumajang. Pasar Gedang Lumajang ini rame-nya hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau hari Minggu Sambar, aku sepi seperti ini ya. Seperti ini. Candi, harga berapa, Bu? Dapat harga berapa? 60. Lah itu ya, harga 60 ya, teman-teman ya. Tadi tawarnya 100 ya. Tadi-tadi itu harus bisa tawar-tawar. Ah, 60 Pak ya? Katanya laku 60. Ini borong Ibu Kipti ya ini, borong sama Bapak itu ya. Pak-Pak Sinten, Pak? Nama-nama ya, Pak? Pak Sutris. Pak Sutris dari mana, Pak Sutris? Gunung Tengu. Oh, Gunung Tengu sendiri ya? Ini barusan dari Pak Sutris informasinya ya. Nah, seperti ini, Rojokul ini harganya 50 ribu, Pak ya? Katanya 50 ribu. Nah, pisang candi harganya kisaran 100, Pak ya? Dan asli pun di, Bu? Surah Bayar. Surah Bayar. Ibu Sinten, Asmane. Ibu Kiptia. Ibu Kiptia dari Surabaya. Pulaan, anu abu pisang, Bu? Ya, pisang. Longgo Sari. Bacaan. Oh, bacaan. Tuh, seperti ini ada di Cengke ini ya. Jadi, seandainya beli pulaan yang, apa itu namanya, yang besar seperti ini. Nah, dipotong buat Cengkean, Pak ya? Buat sisiran, satu sisir. Yang harga yang besar, harga 20, Pak. Satu sisirnya itu. Dari mana ya, Pak? Di sang, Pak? Poranuyoso. Jadi, beli di Arunuyoso, bawa ke sini. Pak Sinten, Pak, Asmane, Pak? Tori Pudin. Tori Pudin. Asli pun, Pak? Water Schoolon. Water Schoolon. Pak Tori Pudin, Water Schoolon. Lalu, ini harga berapa, Pak? Biasanya, Pak? Di sekitar Rp3.500. Harga borongan, Pak, ya? Harga Rp3.500. Pisang apa, Pak? Pisang rojok. Rojok gula, ya? Ya, itu. Pisang itu harga rojok gula yang kecil-kecil. Nah, seperti itu, yang kecil-kecil itu. Pak, kalau yang kecil, Pak? Rego pinter, Pak. Perkiraan, kalau yang kecil, Pak? Rp120. Rp120. Seperti yang kecil, Pak, ya? Ya, ada yang kecil. Oh, borongan. Oh, borongan. Katanya, kalau borongan itu bisa harga Rp120. Rp120 kalau borongan. Tapi kalau kita beli per pisang sendiri, enggak boleh, Pak, ya? Kurang lebih Rp150, ya? Ini. Caranya, caranya. Katanya, Pak. Ini rego pinter, pisang susu, ya, Pak. Perkiraan. Perkiraan, ini, ini, oleh yang Balian. Ini, kalau menangatuk, berlungan terus. Saya ingin, Pak. Balian, ini, 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 Pak. Ini, Pak. Berlungan terus. Perkiraan, ini, Pak. Perkiraan, ini, Pak. Perkiraan, ini, Pak. Perkiraan, ini, Pak. Ternyata harga mahal, ya? Pak Sinten, Pak Asmani, Pak. Nanang. Dari mana, Pak Nanang? Tanduagung. Tanduagung, ya. Terus, Pak Nanang, ya? Ini, katanya, punya Pak Nanang. Harganya seperti ini. Salah kisaran saya. Ternyata, kisarannya antar Rp200-Rp300. Lebih mahal daripada bisa gaji. Bisa, kisarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya berada di Lumajang, ya. Tepatnya di Pasar Pisang Gunung Tengu. Nah, itu adepan saya. Jadi, kalau sepi seperti ini, berarti ini antara hari Minggu, Sarama, Hari Rebu. Karena raminya Pasar Gunung Tengu ini, Pasar Pisang itu hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau Minggu, Sarama, Rebu, sepi. Raminya di Pasaran Uyoso, ya. Ini saya tunjukkan. Kalau biasanya ini macet, ya. Mulai pagi, mulai subuh, ya. Jam 4, jam 5, jam 6. Di sini macet, biasanya, pinggir jalan ini. Biasanya. Coba lihat dua minggu yang lalu di video, ya. Berhubung ini, bukan hari pasaran, sepi seperti ini, ya. Ini jam 8, kurang ini. Tapi kalau mau ke sini, saran saya pagi. Saran saya pagi, tapi kalau selain hari, Minggu sama Rabu. Kalau Minggu sama Rabu, seperti ini, nanti teman-teman akan kecewa. Jadi, coba saya tunjukkan. Biasanya, di pinggir jalan ini, semuanya puisang semua. Puisang semua, ya. Ini sepi, karena bukan hari pasaran. Sama seperti di pasar bawah pasar batuk, kalau bukan hari pasaran sepi. Lagi, nanti kita masuk ke pasarnya, pasar pisangnya, teman-teman. Ini namanya pasar gedang lumajang. Pasar gedang lumajang ini, ramenya hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau hari Minggu sama Rabu, sepi, seperti ini, ya. Seperti ini, sepi. Misalnya rame, seperti ini, ya. Tadi itu kalau di sini, banyaknya itu pisang gaji, atau pisang gaji Australia, seperti ini, loh. Seperti ini. Banyaknya kalau di sini, ya. Pisang gaji, pisang gaji Australia. Seperti ini, harganya rata-rata, ya. 100 ke atas, 150, bahkan sampai 200, tergantung kualitas, ya, teman-teman, ya. Nah, sepi. Loh, seperti ini. Yang atas ini ada pisang, pisang susu, ini, ya. Nanti coba cari-cari informasi sini, ya. Tapi kalau pas sepi, seperti ini, ya, jauh-jauh dari Anu. Gak apa-apa. Ada juga jual sapu lidi. Kalau yang dua minggu yang lalu, sapu lidi seperti ini, di pasar Anu Yoso, ini harganya Rp3.000 persatunya, ya. Oh, ini. Ada, ada di dalam saja, tapi tak ram, tak banyak, ya. Seperti ini, ya. Biasanya yang sini, yang banyak itu, biasanya pisang Ambon. Pisang Ambon, ya. Yang banyak itu sama pisang gaji. Nah, seperti itu, ya, teman-teman, ya. Pisang Marlin. Pisang Rojokul. Nanti coba cari informasi. Barusan saya ngobrol sama Papa pakai baju tupi, meja merah ini. Informasinya, ya, kalau seperti ini, pisang gaji Australia, katanya. Ini, pisang gaji Australia, ini. Satu tandanya itu, harganya Rp110. Mahal sekarang, ya. Mungkin sekarang mau mendekati mulutan. Rp110, seperti ini. Cuma, isi berapa cengke, ya, teman-teman, ya. Satu, dua, dua, tiga, empat, lima, enam. Mungkin antara lima, enam, ya. Rp110. Yang ini, Rp250 artanya. Yang ini. Mahal. Terus, yang kalau pisang, pisang ini, pisang Marlin, ini pisang Marlin, ini harganya, kisaran, antara Rp30.000, barusan. Kita cuma ngobrolnya sepi, ya, loh. Suasana sepi, seperti ini. Pak, Pak Sinten, Pak. Nama-nama, ya, Pak? Pak Sutris. Pak Sutris dari mana, Pak Sutris? Gunung Tengu. Oh, Gunung Tengu sendiri, ya. Ini barusan dari Pak Sutris, informasinya, ya. Nah, seperti ini, Rojokul ini harganya, Rp50.000, Pak, ya? Iya. Ini, katanya, Rp50.000. Nah, pisang candi, harganya, kisaran, Rp100, Pak, ya, Pak. Nah, pisang abon, Pak. Biasa, tondun besar. Laku, yang menunggu, lebih Rp100, Pak, ya. Rp100.000, Pak, ya? Katanya, Pak Pak ini, ya. Pak Tersun, Pak, ya? Nah, ini, informasinya, katanya, seperti ini, pisang Rojokul, kecil, seperti ini, harganya, kurang lebih Rp50.000. Jadi, sekarang, harganya, anak, ya, teman-teman, ya. Nah, seperti itu, harga yang tadi, di situ, ada pisang ambon. Itu harganya Rp200.000, Rp200.000. lebih, ya, teman-teman. Saya tunjukkan, seperti ini. Oh, seperti ini. Ini ada pisang candi, ini. Pisang candi. Ini, kisaran harga Rp100, kadang-kadang. Biasa, seperti ini, biasanya, itu, kalau pas, tak pas arah, kalau pas, tak mahal, standarnya, itu, biasanya, seperti ini, Rp50,000, mahal, Rp70,000, ya. Sekarang, harganya, sampai Rp100,000. Seperti ini, lho. Tuh, ini. Ini sepi. Tuh, para pedagang sepi, lho. Pisang candi, harganya, kisaran, harga Rp100, ya. Nanti, kita yang mau di, apa aja, mau diungkit harganya, itu, kita kesulitan, ya, teman-teman, ya. Karena ada yang transaksi. Ini cuma ada penjual saja. Pembelinya nggak ada. Semua ini penjual. Penjual semua. Pedagangnya. Ada juga yang beli, jual sisiran. Nah, seperti ini. Harga berapa, biasanya? Rp10,000. Rp10,000, ya. Rp20,000, ya. Macem-macem, ya. Tergantung besar-kecil, Pak, ya. Nah, ini katanya, harganya yang paling kecil, harga Rp10,000, Rp15,000 sampai Rp20,000. Ini pisang apa, nih, Bu? Apa? Enak. Enak. Apa? Ibu? Pisang buah. Harganya bervariasi. Seperti ini, Bapak, ini matang-matang, ini pisang gaji. Nah, kalau ini, Pak, rego pintar, Pak, biasanya, nih. Rego piro, Pak, biasanya. Rp150, Pak, ya. Nah, ini. Jadi, rata-rata, kalau di atas, Rp100, ya, teman-teman, ya. Rp150, yang besar, bisa harga Rp200, Rp250, ya, bervariasi, itu ada juga yang datang. Ada juga yang datang dulu. Nah, seperti itu, depan saya itu, itu bisa harga Rp250. Yang ini katanya tadi itu, harga kisaran pisang candi, kurang lebih seratusan. Tapi, biasanya, tiap pedagang, saya ulangi lagi, ya. Tiap pedagang, petani, itu beda-beda, ya, teman-teman, ya. Penjual. Itu ada yang harga mahal, ada murah, sama. Harus bisa tawar-menawar, ya. Nah, seperti ini. Ini pisang marlin. Kisaran harga Rp30. Biasanya yang kecil ada Rp20. Bahkan sampai Rp50, ya. Itu ada yang datang, gitu. Itu ada yang datang. Sama kalau Ambon, sama, ya. Ini ada rojok kul, ya. Besar, ya, rojok kul. Ya, karena ini, betul, ya. Harga data Rp100 ini, bisa Rp150. Ada kecil aja, harga Rp50 tadi, ya. Kalau di sini, itu rojok kulnya, kadung besar-besar. Nah, seperti ini rojok kul. Kalau di pasar bawah-pasar pun, banyak yang nggak begitu besar, ya, teman-teman, loh. Ini Ambon. Rp100 seperti ini. Oh, ini, ini baru datang, ini. Ini baru datang, loh. Oh, ini baru datang, ya. Nah, seperti ini, ini. Ini pisang gaji tadi. Pisang gaji, loh. Nah, harganya sampai Rp250, loh, seperti ini. Ini Ambon sama. Harganya Rp200, Rp150, Rp200, sampai Rp250. Harganya tinggi-tinggi, ya, teman-teman, ya. Dari mana, ya, Pak? Pisang, ya, Pak? Dari Rano Yoso. Oh, Rano Yoso. Jadi, beli di Rano Yoso, bawa ke sini. Pak Sintan, Pak, as mana, Pak? Tori Fuddin. Tori Fuddin. Tori Fuddin. Asli pun, ya, Pak? Wates Kulon. Wates Kulon, ini, Pak. Tori Fuddin, Wates Kulon. Laku, ini harga berapa, Pak, biasa, nih, Pak? Ini sekitar Rp35, harga Rp35. Harga borongan, Pak, ya? Harga Rp35. Pisang apa, Pak? Pisang rojok. Rojok Kul, ya? Itu, ya, itu. Pisang itu harga rojok Kul yang kecil-kecil. Nah, seperti itu, yang kecil-kecil, ya. Kalau di pasar 2, pasar 4, ya, Ruti, itu, harga Rp15.20 ada. Di sini harga Rp35, adanya. Harga borongan. Tadi itu harganya mulai tinggi, ya, teman-teman, ya. Harganya mulai tinggi. Pak, Torik, ya. Dari Wates Kulon, katanya. Ini, katanya, Kalau kan sekarang lagi pasaran di Ranuyoso informasinya. Jadi, kalau pasaran di Ranuyoso, orangnya beli dari Ranuyoso, dibawa ke sini. Nah, seperti ini, ya. Nah, kalau di sini pasaran tadi hari Senin, Selasa, nuh. Kalau masih, cuma saya masih belum lihat pisang buah. Adanya rojok Kul. Nah, ini rojok Kul, ini. Terus, pisang Ambon, pisang Gaji. Loh, ini, ya. Pisang Gajinya di Lumajang itu besar-besar, teman-teman, ya. Besar-besar, loh. Beda, loh. Tapi tadi itu harganya, ya. Rp150. Kalau seperti ini, rata-rata Rp200. Rp250, adanya. Yang kecil seperti ini, masih harga Rp100. Rp150, ya. Nah, yang pisang seperti ini, harganya Rp150, tadi. Rp100, bervariasi, loh. Loh, ini. Loh, seperti ini ada yang dicengkeh, ya. Jadi, seandainya beli gulaan, yang, apa itu namanya, yang besar seperti ini. Nah, dipotong buat cengkehan, Pak, ya. Buat sisiran, satu sisir. Yang harga yang besar, harga Rp20, Pak. Satu sisirnya, tuh. Loh, yang besar harga Rp20, ini. Kisar Rp20, Pak, ya. Kisaran, loh. Yang kecil Rp10, ya. Nah, ini. Nah, sama seperti itu, loh. Sama. Seperti itu, loh, ya. Kalau seandainya teman-teman beli matang, siap makan, ya. Beli yang kuning seperti ini. Seandainya kita beli Rp150, seperti ini. Nanti-nanti kita tinggal ngitung aja berapa sisir. Seandainya Rp15, nanti yang atas-atas itu harganya kurang lebih siap buat harga Rp20-an. Yang tengah Rp15, yang bawah bisa Rp10.000, loh. Seperti ini, ya, teman-teman, ya. Loh, ini gaji Australia, teman-teman, ya. Loh, ini gaji Australia. Seperti pisang sobo. Pisang Australia, pisang Australia. Atau buat longkos sehari. Harga berapa, Ibu? Harga berapa, Ibu? Gak tahu. Rp70, Pak. Rp70, ya. Pisang Australia, Ibu, ya. Pisang Australia, Ibu, ya. Galing. Australia. Satu tandan, harga Rp70, barusan, ya. Isi berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima sisir, ya. Hah? Tua-tua. Tua-tua, ibu. Siapa, ibu, ya. Pen asli pun di, Ibu? Surah Bayar. Surah Bayar. Ibu Sinten, asmane. Ibu Kiptian. Ibu Kiptia dari Surabaya. Pulauan, ano, bu? Pisang, bu? Gak, siswa. Longkos sehari. Bacaan. Oh, bacaan. Banyane, masing. Oh. Kok jauh dari Surabaya, bu? Apa punya saudara di sini? Surabaya, ayahe. Oh, ayahe. Ibu Kiptia ada. Surabaya waru. Oh, waru, bu? Iya. Belakangnya gedang-garam. Oh, belakangnya gedang-garam. Iya. Situ, lumayan, bu, ya. Ini mungkin dia, ya. Bapaknya itu, bu. Bapaknya asli lumacang, tak? Sini. Oh, aslinya Jember. Bapak asli Jember, kata Ibu, ya. Iya. Ini, beli-beli pisang buat bancaan, kata yang teman-teman, ya. Iya, kemarin ini, lho. Hari Jumat. Hari Jumat, bu, ya. Oh, alah. Yang dimana, yang Jember sini, ya, bu? Iya. Oh, berarti ini dari Surabaya, ini. Mampir sini, ya. Iya. Semoga lancar, bu, ya, iya. Iya. Makanya, ayah, ayah, ayah. Oh, yang enggak ada, ya, bu, ya. Jadi cari yang mateng-mateng, ya. Karena buat jajah, kue, ya. Logosari, kodo. Jumat. Ini, itu, pisang goreng. Pisang goreng, bisa. Termasuk pisang, pisang candi, itu, bu, bisa. Pisang candi, rojonongko, biasanya. Iya. Kalau di sini, rojonongko jarang-jarang ada, ya. Iya. Tapi, di sini, singkatannya, itu, bedang sobo, nih. Sobo. Bedang sobo, gaje, ya. Ambon, meriki. Rojokul, malik. Singkatan. Bayu, bu, kata. Monggo, mungge. Masih tawar-menawar, ya. Candi. Harga berapa, bu? Dapat harga berapa? 60. 60. Nah, itu, ya, harga 60, ya, teman-teman, ya. Tadi tawarnya 100, ya. Tadi, tadi, itu, harus bisa tawar-menawar. Ah, 60, pak, ya. Katanya, laku 60. Eh, borong, Ibu Kipti, ya, ini. Borong sama bapak, itu, ya. Ya, borong, ini. 60, ada berapa? Sesir, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam sesir, ya. Nah, ini. 60 ribu. Loh, seperti ini. Nah, itu, di sini harus bisa tawar-menawar, loh. Loh, seperti ini. Bisang Australia. Gajah Australia, besar-besar, ya, teman-teman, ya. Tadi, itu. Pak, kalau ngerti, Pak? Pergok pinter, Pak. Perkiraan, kalau ngerti, ya. 120. Seperti yang kecil, Pak, ya? Iya, kamu, ini. Oh, borongan. Borongan, ini. Oh, katanya kalau borongan, itu bisa harga 120. Kalau borongan. Tapi, kalau kita beli per pisang sendiri, tidak boleh, Pak, ya? Tidak boleh. Kurang lebih 150, ya. Ini, ini. Cara tadi seperti itu. Kalau seandainya beli pisang, beli borongan, langsung satu tumpu, itu harganya lebih murah. Tapi, kalau kita langsung beli satu juta dan harganya mahal, ya, teman-teman, ya. Tapi, tadi itu. Tiap pedagang, itu harganya beda. Ada yang murah, ada yang mahal. Tergantung, itu bisa tawar-menawar, ya, teman-teman. Seperti ini. Rasa sih. Tadi, oh, tadi kalau kata bapak satunya. Bapak yang baju merah itu, seperti itu. Ini harganya 200, 250. Tapi, kata yang bapak yang deretan ini, katanya harga 150. Jadi, kalau teman-teman mau beli, dimanapun, pertama keliling dulu. Kalau ada yang transaksi, teman-teman bisa lihat, amati. Kalau ada yang transaksi, biar apa? Biar tahu harganya, ya. Biar enggak terlutup, ya. Tak aku, ya. Kalau pisang... Oh, ini ada rojong nongko, ya, teman-teman. Ini, deretan rojong nongko. Baru kelihatan. Tuh, ini. Rojong nongko, ini. Ini candi, kecil. Rojong pulnya besar-besar, ya. Harganya tadi, 50 ke atas, bisa sampai 100 tadi. Yang kecil-kecil aja di sana, sampai 100, ya, teman-teman. Ini suasananya. Saya ulangi lagi, pasaran di pasar pisang lumajeng, itu harganya, eh, pasarannya itu hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu. Biasanya rame, ya. Kalau pas ini sepi, teman-teman, ya. Loh, ini. Buruan tosanya, ini. Kalau hari-hari Rabu sama Minggu, sepi. Terharganya bervariasi, ya, teman-teman, ya. Setiap pedagang, pindah tempat, itu harganya beda. Seperti itu, ya, Loh. Ibu yang dari Surabaya, itu katanya Ibu Kiptia, dari Surabaya, menuju Jember. Ada saudara yang meninggal. Itu beli pisang, mau dibawa ke Jember. Harganya tadi itu harus bisa tawar-menawar, teman-teman. Misalnya itu pinggir jalan, itu penuh dengan sepeda motor seperti ini. Itu ada pisang susu besar. Ini pisang buah, ya. Sama seperti ini harganya, masih di atas 100, ya, pertandanya. Ini pisang susu ini, oh, besar, ya, teman-teman. Nah, itu harganya seperti 100, 150. Harganya, ini tinggi harganya, daripada dua minggu yang lalu. Harganya tinggi. Tapi, tadi itu ya, saya ulangi lagi. Tiap pedagang beda. Nanti, katanya harganya segini, kok yang satu segira itu. Tiap si A, pedagang A, pedagang B, atau penjual A, penjual B, itu harganya berbeda, teman-teman. Dan juga di sini sama, seperti pasar buah-pasar empat. Harganya selalu naik turun. Nggak ada harga patokan. Ya, kalau kita beli di Gendomaret, Alfamat, atau di soalannya itu ada, ada patokan harga. Kita tanya, Bapak, kalau saya patang letak, saya ingin regopi loh, pisang susu, perkiraan. Berbeda, Balian. Kalau ini, kalau ini, kalau ini, Pak. Pertandan? Ternyata harga mahal. Pak Sinten, Pak Asmali, Pak. Nanang. Dari mana, Pak Nanang? Randuagung. Randuagung, ya. Terusnya Pak Nanang, ya. Ini katanya punya Pak Nanang, harganya seperti ini. Salah kisaran saya. Ternyata kisarannya antara 200-300 Lebih mahal daripada pisang gaji Kisaran kira-kira Pisaran antara 150-200 Ternyata 200-300 Pisang susu ini Melebihi harga daripada pisang gaji Sepertinya Ini masih ada transaksi Bapak biru-biru itu sudah pengalaman Jadi dulu saya ketemu sama orang Surabaya Siapa lupa saya Biasanya punya kenalan sama Bapak biru Seperti ini Kenal nanti minta 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 pesen Seandainya minta harga berapa Nanti tiap tandan Bapak itu dikasih untung 5.000-10.000 Nanti kita beli Berapa tandan seperti ini Ini masih transaksi Itu masih transaksi Sudah dari transaksi Pisang gajinya wapan-wapan ya Seperti ini Pisang gaji semua ini Biasanya pisang gaji, pisang ambon Pisang ambon tidak begitu banyak sekarang Gaji yang banyak Seperti ini ya Baik, beginilah informasi Pisang yang ada di Pasar Bawah Pasar Bawah Pasar Lumajang Tempatnya di Gunung Tengu ya Tempatnya Pasar Pisang Lumajang ini Biasanya kalau Pagi Hari Senin Selasa Kamis Jumat Sabtu itu Kurame Sampai macet di pinggir jalan ya Kalau seperti ini Hari-hari Minggu Samara Busapi Baik mudah-mudahan Video jangan terlihat Bagi kita semua Jangan lupa like, komen, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, dan subscribe